Lorda thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain, it's a beautiful day Tuh kan bener make yang lagi ngetop, saat ini adalah make yang compact, kecil, ringan Yang akan makin memudahkan para konten kreator, youtuber, streamer, dan vloggers Kali ini Holyland via PT. DNK Pratama Indonesia mengirimkan aku sebuah wireless lavalier microphone terbaru yang bernama Lark M1 Nah disini seperti biasa mereka ngebebasin aku buat nge-review produk ini dan ngomongin apapun sesuka aku ya Slogan atau tagline dari Holyland Lark M1 ini adalah tiny but mighty, kecil tapi perkasa Dan nanti kita buktikan ya apakah benda kecil ini suaranya bagus FYP, for your information, semua suara yang kalian dengar di video ini itu direkam menggunakan Holyland Lark M1 Termasuk narasinya, ya semuanya lah Cek test, 1, 2, 3, oke ini aku akan bahas narasinya ya langsung Menggunakan Lark M1 Kamera 1, kamera 2, oke Ukurannya kecil, compact, dan ringan Ini aku coba gantungin di daun ya Cantelin di daun, tuh ringan kan Itu bukti kalau microphone ini ringan Udah gak jaman kan gantungin wireless lavalier microphone yang bikin kerah baju melorot Karena transmitternya itu rada berat dan gede Ya jamannya sekarang yang kecil kayak gini ya Lark M1 hadir dengan 5 pilihan warna Sungguh imut dan ngepop ya warnanya Untuk kelengkapan saat pembelian Holyland Lark M1 ini Kita akan mendapatkan charging case Dua transmitter, satu receiver Ada dua fury windshield Satu kabel TRS ke TRS Satu kabel TRS ke TRRS Ini biasa buat kita hubungkan langsung ke handphone Terus dapat satu USB Type-C ya Ini buat ngecharge charging case-nya Ataupun TX dan RX-nya Terus kita mendapatkan carrying pouch Ini dia carrying pouch-nya Di dalamnya kita juga dapat user manual Yang jarang kita baca Lark M1 selain bisa di charge menggunakan storage-nya Juga bisa di charge langsung ke unitnya masing-masing Menggunakan USB Type-C Ini adalah update yang aku tunggu dari Holyland Gak seperti Lark 150 yang hanya bisa di charge menggunakan charging case-nya Jadi kalau chargernya hilang atau rusak Yaudah kita gak bisa pakai TX dan RX-nya Karena kehabisan baterai Selain tren ukuran kecil Tentunya wireless lavalier mic saat ini kurang afdol Kalau gak dilengkapi fitur noise cancellation Untuk aktifin fitur noise cancellation-nya Kita cukup pencet tombol kuning di TX-nya Sampai indikatornya berwarna hijau ya Oke kita bandingkan Ini saat ini aku outdoor Ada banyak kendaraan lalu-lalang Di jalan raya sebelah itu Ini tanpa noise cancellation hidup ya Ada suara motor lewat Ini aku hidupin noise cancellation-nya Lampunya berwarna hijau Kalian nanti bisa denger langsung gimana kah Contoh suaranya ya Nilai aja sendiri Bagi aku fitur ini rada dilema juga ya makanya Saat dihidupin aku kurang suka karena ngerubah karakter suara Kayak ada suara robotik dan kayak gangguan kersek-kersek gitu loh Tapi mungkin akan sangat bermanfaat bagi temen-temen Yang membutuhkan suara vokal yang bersih Walau sekitarannya bising Tanpa harus ribet ngedit dulu Itu keunggulannya Untuk kebutuhan live Kadang pasti kepake si fitur noise cancellation ini Terutama saat kita live di pinggir jalan misalnya Atau deket pasar Ya pokoknya di tempat yang banyak gangguan suara Katanya menurut website dari Holyland Lock M1 ini bisa dipake Kurang lebih sampai jarak 200 meter ya Itu lumayan jauh Itu dua kali lipat versi-versi wireless yang terdahulu ya Baterai pada TX dan RX nya bisa dipake secara continuous selama 8 jam Itu kurang lebih sih Gak bakalan tepat banget Saat TX dan RX ditambah baterai pada charging case Bisa kita pake total sekitar 20 jam Nah untuk ngecharge charging case nya Sampai penuh Itu butuh waktu 1,5 jam Sudah suara truk lewat nih Ada suara kucing Lock M1 ini memiliki 3 level volume preset Jadi volumenya udah ditentukan gitu ya 3 level Jadi pencet 1, pencet 2, pencet 3 Terus pencet lagi sekali itu balik ke level 1 Nah sayangnya Lock M1 ini Receiver nya gak ada LCD screen Untuk melihat indikator volume Atau mode dan status baterai Kadang itu penting ya Tapi mungkin aja Holy Land bikin desain seperti ini Tanpa LCD itu biar irit baterai Lock M1 ini katanya memiliki Hi-Fi, sound quality dan rich audio detail Jadi detail audionya itu kaya Dan Hi-Fi Hi-Fi itu kayak suara yang udah enak Kita denger di speaker-speaker Buat dengerin musik itu udah ngebass Ya pas lah frekuensi bawah, mid dan high nya Katanya Nah untuk membuktikannya Sekarang aku mau pakai Lock M1 ini Buat ngerekam instrument dan vokal ya Ini aku bikin sebuah cover music Donoh ngomnya selamat menikmati 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 selamat menikmati